Menyikapi tingginya lonjakan kasus kematian dan positif COVID-19 di tanah air, aparatur sipil negara pemerintah Aceh mulai menggelar zikir dan doa secara virtual sebagai ikhtiar untuk melawan virus corona dan berharap keselamatan bagi segenap saudara di seluruh tanah air. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan setiap hari pada pukul 8 hingga 8.30 WIB sesaat sebelum aktivitas perkantoran dimulai. Ketika semua upaya tiada henti sudah kita lakukan, maka kini kita kembali memohon kepada Allah, kata Gubernur Aceh Nova Iryansyah saat memberikan arahan sesaat sebelum zikir dan doa perdana dimulai. Gubernur Aceh Nova Iryansyah menambahkan bahwa ada dimensi lain yang perlu disentuh oleh segenap umat selain upaya yang sudah dilakukan selama ini untuk melawan COVID-19. Ia mengatakan kegiatan doa dan zikir tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyentuh dimensi tersebut agar upaya pengendalian COVID-19 yang dilakukan lebih efektif. Di samping itu, Nova mengimbau kepada para aparatur pemerintah Aceh agar bisa tampil sebagai teladan dalam menjalankan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Ia meminta ASN mengajak masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan terlebih dahulu menjadi contoh yang baik. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Takwalla mengingatkan setiap kepala SKPA untuk mengawal aparaturnya untuk tertib dan disiplin mengikuti doa dan zikir setiap hari pada pukul 8 hingga 8.30 pagi di kantornya masing-masing. Sekda mengingatkan kegiatan yang digelar tersebut harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.